Halo, Assalamualaikum Bintang kelas, hadir lagi ya Kali ini saya membahas Matematika kelas 9 Mencari akar kuadrat Akar kuadrat Bisa dicari melalui 3 cara Dengan faktorisasi Dengan melengkapi kuadrat sempurna Dan menggunakan rumus ABC Nah, yang akan saya Bahas kali ini adalah Cara melengkapi Kuadrat sempurna Bagaimana caranya? Yuk kita langsung latihan soalnya ya Soal yang pertama 2X kuadrat Tambah 7X Ditambah 3 sama dengan 0 Nah, menggunakan Cara melengkapi kuadrat sempurna Kita harus merubah Bentuk 2X kuadrat ini Menjadi X kuadrat Berarti kesemuanya ini harus dibagi 2, jadi begini ya X kuadrat Ditambah 7 per 2X Ditambah 3 per 2 Sama dengan 0 Nah, lalu Konstantannya ini 3 per 2 nya ini Kita pindah ke ruas kanan Menjadi X kuadrat Ditambah 7 per 2X Sama dengan Ini tadinya positif Pindah ke ruas kanan Menjadi negatif Negatif 3 per 2 Langkah berikutnya adalah Di sini kita tambahkan dengan Setengahnya 7 per 2 Setengahnya 7 per 2 itu berarti 7 per 4 Ya X kuadrat Ditambah 7 per 2X Ditambah Nah, 7 per 4 Dikuadratkan Sama dengan Min 3 per 2 nya Juga ditambah 7 per 4 Dikuadratkan Gini ya caranya Lalu Ini sudah Boleh dirubah Bentuk menjadi X Ditambah 7 per 4 Kuadrat Nah, jadi 7 per 2X nya Sudah masuk ke sini ya Ini X ditambah 7 per 4 Dikuadratkan itu Kalau diuraikan Menjadi bentuk Yang di atas Nah, sama dengan Min 3 per 2 Ditambah 7 dikuadratkan 49 4 dikuadratkan 16 Sekarang dihitung Min 3 per 2 Ditambah 49 per 16 itu Kalau 2 nya ini Kita ubah menjadi 16 dikali 8 ya Berarti 3 dikali 8 24 ya Atau Min 24 Min 24 Ditambah 49 itu 25 25 per 16 Di sini masih X plus 7 per 4 Kuadrat Nah, ini Kuadratnya kita hilangkan Berarti di akar ya X plus 7 per 4 Kalau di akar kan Kuadratnya hilang gitu ya Karena sebelah kiri di akar kan Sebelah kanan juga di akar Berarti akar 25 Per akar 16 Akar 25 itu 5 Akar 16 4 Berarti X plus 7 per 4 Sama dengan 5 per 4 Nah, sudah Ini sudah bisa dihitung X nya X1 Atau akarnya Akar-akarnya ya X1 Berarti sama dengan 5 per 4 Oh iya, ini akar ya Akar nilainya itu Plus minus ya 5 Kita pakai dulu yang plus 5 per 4 Ini 7 per 4 nya Pindah ke sebelah Menjadi min ya Min 7 per 4 Jadi 5 dikurangi 7 Min 2 ya Min 2 per 4 Sama dengan Min 1 per 2 Ini X1 Akar lainnya X2 Sama dengan Kita gunakan ya Min Min 5 per 4 Dikurangi 7 per 4 Sama dengan Min 5 Min 7 itu Min 12 Min 12 per 4 Sama dengan Min 3 Jadi akar-akarnya adalah Min setengah Dan Min 3 Oke Ini contoh pertama Kalau masih bingung Tidak masalah Kita masuk ke contoh Selanjutnya Insya Allah Nanti makin Paham ya Disini saya sediakan 8 soal Kita bahas Nomor 2 Bentuknya seperti ini X kuadrat Min 5 Sama dengan 0 Nah enak Kalau bentuk seperti ini Seperti tadi ya X kuadrat Min 5 nya Kita pindahkan Sebelah kanan Menjadi 5 Nah sudah X kuadrat sama dengan 5 Berarti X sama dengan berapa Plus minus akar 5 Berarti X1 nya sama dengan Kita pakai yang positif Yaitu akar 5 X2 nya kita pakai yang negatif Negatif akar 5 Selesai Akar-akarnya Akar 5 Dan Negatif akar 5 Lalu Contoh nomor 3 X kuadrat Ditambah 10 X ditambah 24 Sama dengan 0 Nah ini sudah Sudah bentuk aslinya ya Artinya Tidak perlu dibagi 2 lagi Seperti soal nomor 1 tadi Langsung kita kerjakan Disini tulis ulang X kuadrat Ditambah 10 X Sama dengan 24 nya pindah ke sebelah kanan Menjadi min 24 Lalu Disini Kita tambahkan dengan Setengahnya 10 Jadi X kuadrat Ditambah 10 X Ditambah Setengahnya 10 Adalah 5 5 Dikuadratkan Sama dengan Ini min 24 Juga ditambah 5 Dikuadratkan Oke 5 kuadrat 25 Min 24 Ditambah 25 Itu 1 Nah Berarti Yang sini Sudah bisa Merubah Bentuknya Menjadi X plus 5 Kuadrat Oke X plus 5 Kuadrat Sama dengan 1 Berarti X plus 5 Saja Berarti Akarnya Berarti Sama dengan Akar 1 Akar 1 Sama dengan Berapa 1 Ya Jadi X satunya Sama dengan Akar 1 Itu Plus Minus 1 Sari Oke Berarti Untuk X satunya Kita pakai Yang positif Dulu ya 1 5 Kita pindah Ke kanan Menjadi Min 5 Sama dengan Min 4 X 2 Kita gunakan Yang negatif 1 5 5 Dipindah ke kanan Menjadi Min 5 Min 1 Min 5 Sama dengan Min 6 Jadi ini akar-akarnya Min 4 Dan Min 6 Lanjut Nomor 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 4 Disini ya Nah ini dia Soalnya Nomor 4 X kuadrat Min 8 Sama dengan 0 Enak ya Berarti Ini X kuadrat Sama dengan 8 Berarti X saja Sama dengan Plus minus Akar 8 Jadi X satunya Sama dengan Kita ambil yang positif Yaitu akar 8 X2 nya Kita pakai yang Negatifnya Negatif Akar 8 Nah Akar 8 Bisa kita rubah Menjadi Akar Akar 4 X 2 Ya kan Akar 4 itu 2 Akar 2 Tetap akar 2 Gini Nah Min 8 Juga sama ya Min akar 8 Berarti Min akar 4 X 2 Sama dengan Min 2 Akar 2 Jadi ini akar-akarnya Oke Lanjut Nomor 5 nya X kuadrat Ditambah 5 X ditambah 3 Sama dengan 0 Kita pindahkan dulu 3 nya Kesebelah kanan Sama dengan Menjadi Min 3 Lalu Yang ini 2 ruasnya Ditambah dengan Setengahnya 5 Atau 5 per 2 Dikuadratkan Kita tulis ulang dulu Ditambah 5 per 2 Dikuadratkan Yang sebelah kanan Juga gitu Min 3 Ditambah 5 Per 2 Dikuadratkan Oke Kita hitung 5 per 2 Dikuadratkan itu kan 5 kuadrat itu 25 2 kuadrat itu 4 Ya Berarti ini Min 3 Ditambah 25 Per 4 Oke Nanti Ini sama-sama Kita jadikan Per 4 ya Berarti ini menjadi Min 12 Min 12 per 4 kan Min 3 ya Min 12 Ditambah 25 Itu 13 Oke Berarti 13 Per 4 Ini ya 11 ini Nah ini X kuadrat Eh sorry Ini sudah Boleh dirubah Menjadi X Plus 5 Per 2 Kuadrat Ya X Plus 5 Per 2 Kuadrat Nah Sekarang kita Akarkan Artinya Kuadratnya kita Hilangkan ya Menjadi X Plus 5 Per 2 Saja Sama dengan Akar 13 Per akar 4 Akar 13 itu Tetap akar 13 Akar 4 itu 2 Jadi Oleh ditulis X Plus 5 Per 2 Sama dengan Akar 13 Per 2 Oke Sekarang kita Cari nilai X1 X2 nya ya Oh Lagi-lagi Hampir lupa Ini plus minus ya Kalau 11 ini Sudah ditarik akar Hasilnya adalah Plus minus ya Oke X1 Sama dengan Kita pakai yang Positif dulu Yang plus Akar 13 Per 2 Dikurangi Ini pindah ruas Ke kanan Menjadi Negatif ya 5 Per 2 Atau kalau kita rapikan Ini Per 2 nya kita Keluarkan begini Jadi setengah Kali Akar 13 Kurangi 5 X2 nya Kita pakai yang Negatif Berarti Negatif akar 13 Per 2 Tetap 5 Per 2 nya Pindah ke kanan Menjadi Min 5 Per 2 Sama dengan Kalau kita keluarkan Karena disini ada Negatifnya Disini saja Negatif Setengah Akar 13 Min 5 Ini dia Akar-akarnya Untuk soal Nomor 5 Lanjut ke Soal Nomor 6 Soal Nomor 6 Bentuknya X Kuadrat Min 37 Sama Dengan 0 Berarti Ini tetap X Kuadrat Min 37 Setujuhnya Pindah ke kanan Menjadi 37 Berarti X Sama dengan Plus minus Akar 37 Sehingga X1 Sama dengan Akar 37 X2 Sama dengan Negatif Akar 37 Nomor 7 Bentuk X kuadrat Tambah 5X Tambah 6 Sama dengan 0 X X kuadrat Ditambah 5X Sama dengan 6 Pindah ke sana Menjadi Min 6 Lalu X kuadrat Ditambah 5X Kita tambahkan Dengan Setengahnya 5 Atau 5 Per 2 Yang Dikuadratkan Min 6 Ditambah 5 Per 2 Dikuadratkan Sama Dengan Ini boleh Menjadi Bentuk X Plus 5 Per 2 Kuadrat Yang sebelah Ini kita Hitung 5 Kuadrat Itu 25 2 Kuadrat Itu 4 Berarti Min 6 Ditambah 25 Per 4 Ini kalau Kita Rubah Bentuk Menjadi Atau Kita Hitung Ini sama Sama Jadikan Per 4 Berarti Min 6 Dikali 4 Min 24 Min 24 Per 4 Min 6 Min 24 Ditambah 25 Per 4 Berarti 1 Per 4 Oke Disini Adalah X Plus 5 Per 2 Kuadrat Sehingga Kalau Ditarik akar Menjadi X Plus 5 Per 2 Sama Dengan Plus Minus Akar 1 Per 4 Akar 1 Itu 1 Akar 4 Itu 2 Berarti Plus Minus Akar Plus Minus 2 Ini saya Ulang Sama Dengan Plus Minus 1 Per 2 Ya Dari Mana Akar Satunya 1 Akar 4 2 Oke Lalu Kita Cari Nilai X1 X2 X2 X1 Sama Dengan Kita pakai Nilai Yang Plus Ini Berarti 1 Per 2 5 Per 2 Pindah Ke sana Menjadi Min Min 5 Per 2 Sama Dengan 1 Dikurangi Min 1 Dikurangi 5 Min 4 Min 4 2 Min 2 X2 Kita gunakan Yang Negatif Min 1 Per 2 Sama Ya Dikurangi 5 Per 2 Min 1 Min 5 Min 6 Min 6 Per 2 Sama Min 3 Jadi Ini Akar Akarnya Dari X2 Plus 5 X Plus 6 Sama Min 2 3 Terakhir Soal Nomor 8 Oke Soalnya Adalah X2 Ditambah X Kurangi 6 Sama Dengan 0 Ayo Kita kerjakan X2 Ditambah X Sama Dengan Min 6 Pindah Ke sana Menjadi Positif 6 Lalu X2 Ditambah X Kita Tambahkan Dengan Disini Tidak ada Angka Di depan X Berarti Adanya Angka 1 Kalau tidak Tertulis Angka Kita Tambahkan Dengan Setengahnya 1 Setengahnya 1 Itu Setengah Dikuadratkan Sama Dengan 6 Ditambah Setengah Dikuadratkan Ini sudah Boleh Dirubah Menjadi Bentuk X Plus Setengah Dikuadratkan Sama Dengan 6 Ditambah 1 Kuadrat 1 2 Kuadrat 4 6 Ditambah 1 Per 4 Ini Kita Jadikan 24 24 Per 4 6 Jadi 24 Ditambah 1 25 25 25 Per 4 Ini Masih Tetap X Plus Setengah Sama Dengan Kuadrat Jadi X Ditambah Setengah Kuadrat Sama Dengan 25 Per 4 Jadi Kalau Ditarik Akar X Plus Setengah Sama Dengan Plus Minus Akar 25 Per 4 Berapa Ini Akar 25 Per 4 Akar 25 Itu 5 Akar 4 Itu 2 Jadi X Plus Setengah Sama Dengan Plus Minus Ini Belum Akar 25 Per 4 Lalu Akar 25 Itu 5 Akar 4 Itu 2 Jadi X 1 Sama Dengan Kita Pakai Yang Positif 5 Per 2 Setengah Pindah Ruas Menjadi Min Setengah Setengah Sama Dengan 5 Dikurangi 1 4 4 Per 2 Adalah 2 X 2 Sama Dengan Kita Pakai Yang Negatif Negatif 5 Per 2 Dikurangi 1 Per 2 Setengah Ini Pindah Ruas ke kanan Jadi Min Setengah Min 5 Min 1 Min 6 Min 6 Bagi 2 Min 3 Ini Jadi Akar Akar Dari X Quadrat Plus X Min 6 Adalah 2 Min 3 Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Sedikit Menambah Pemahaman Kalian Yang Di Kelas 9 Sampai Ketemu Di Video Lainnya Wassalamualaikum